Pemirsa Polda Jambi menggelar acara buka puasa bersama dengan media di Kota Jambi. Acara tersebut bertujuan untuk mempererat silah turahmi antara Polda Jambi dan media masa serta sebagai wujud menjadikan bulan Ramadan sebagai ladang amat dan kegiatan bermasyarakat. Kapolda Jambi Irjen Pol Dr. Randus Rusdi Hartono MSI memimpin acara buka puasa bersama dengan wartawan yang diadakan di Restoran Masakan Ayam Penyet Surabaya di Jalan Soekarno-Hatta No. 9 Dehok Kejamatan Jambi Selatan Kota Jambi pada Rabu kemarin. Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat dari Polda Jambi termasuk Kabib Humas, Ditres Krimo, Ditres Narkoba, Diplorairut, Dirkrimsus, Wadir Res Narkoba, Subdit V-Cyber, dan Kasubdit Penmas Bit Humas beserta personil jajaran Polda Jambi. Pada sambutannya, Ditres Krimo, Polda Jambi, Kombes Pol Andri Anantayudistira, menyampaikan terima kasih atas kehadiran para awak media yang turut berpartisipasi dalam acara tersebut. Ia menekankan pentingnya peran media sebagai mitra dalam memberikan informasi kepada masyarakat, serta memberikan saran, kritikan, dan dorongan bagi peningkatan kinerja institusi. Selain itu, Andri Anantayudistira juga mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan berkumpul di bulan Ramadan, di mana kebersyukuran tersebut diharapkan dapat menginspirasi untuk memberikan lebih banyak perhatian dan kemampuan kepada sesama. Ia juga menegaskan bahwa media memiliki peran penting sebagai kontrol sosial yang mengawasi kinerja institusi, sehingga kerjasama yang baik antara Polda Jambi dan media sangatlah vital. Tidak baik bagaimana selama ini membantu bukas-bukas kami. Kalau tidak ada dikatakan media, tidak mungkin kerja kami akan diketahui oleh masyarakat. Tantunya kerja-kerja yang baik, dan tidak baik bagaimana di evaluasi buat kami. Karena salah satu kontrol sosial yaitu media, itu kita pahami. Kami bersyukur, Alhamdulillah, penandakan media yang selama ini men-support, penerja Polda Jambi, bisa memberikan informasi yang valid kepada masyarakat. Nah, syukurnya kita di bulan Ramadan ini mungkin akan berbeda. Ya, akan berbeda dengan syukur kita di kesempatan yang lainnya, di luar bulan Ramadan. Kenapa? Ketika kita bersyukur di bulan Ramadan, kadang-kadang kita ingin sekali memberikan buku itu bantuan, perhatian, sedekat, tempatnya siapapun. Nah, ini bentuk dasar untuk kita. Mudah-mudahan dengan arah syukur kita, tempat kita selalu akan ditambah. Khususnya di bulan Ramadan ini. Yang lebih terakhir di bulan Ramadan ini, dan kami dari Polda Jambi, khususnya dari Krakrimom, Takobak, Kerinsus, serta Polair, dan ada juga nanti Pak KSP yang hadir. Di Treskrimom Polda Jambi juga menyampaikan apresiasi atas dukungan, serta informasi yang diberikan oleh media kepada masyarakat, yang membantu dalam meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat. Ia berharap agar sinergi dan silaturahmi antara Polda Jambi dan media dapat terus terjaga dengan baik di masa mendatang. Acara selanjutnya dengan Tau Sia selama 15 menit, sebelum dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama. Keseluruhan acara mencerminkan komitmen Polda Jambi untuk menjalin hubungan yang baik dengan media, serta menjadikan bulan suci Ramadan sebagai waktu yang bermakna untuk memperkuat tali silaturahmi dan kegiatan bermasyarakat. Dari Kabupaten Mori Jambi, Noval BITV melaporkan. Terima kasih dan sampai jumpa.